Tadi waktu saya minta Bu Nunda sama non-sava untuk tunggu di bawah Pas saya pergi ke atap itu saya melihat Barang-barang disitu sampai papannya jatuh itu Jelas banget kalau itu perbuatan orang Kalau bas liat aku disini Bisa-bisa dia hajar aku habis-habisan Aku harus bersembunyi Benar-benar apas banget aku disini Dia jaga ke siapa ini Apa mungkin ada orang yang sengaja mau mencelakai Nunda Aku harus cepatnya keluar dari sini Kita pergi dari sini yuk Sekarang Ayo bas Reset 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 Rencana aku gagal lagi Harusnya Nuna yang enggak bisa diselamatkan Sekarang malah aku yang selaka Reset Om Frey Manggil Frey ya Iya Duduk Frey Ada yang mau Om tanyakan sama kamu Soal apa ya, Om? Safa. Apakah selama ini kamu udah tahu kalau Safa itu anaknya Dipta? Safa anaknya Mas Dipta. Jadi selama ini kamu belum tahu? Belum, Om. Om sama sekali gak nyangka, Frey. Ternyata Om punya keturunan dari Dipta. Dan Safa itu anaknya Dipta. Pantesan selama ini Om itu betul-betul sangat menyayangi Safa. Ternyata ada hubungan darah diantara kami. Om benar-benar bahagia, Frey. Sangat bahagia. Bagaimana, Safi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Mas Dipta meninggal, Om. Itu yang kata mereka. Dan aku juga baru tahu Om dari Nuna. Kalau ternyata Kak Endro lah yang melarang Nuna menemui Om setelah kematiannya Mas Dipta. Dan aku rasa dari situlah akal-akalannya Kak Endro dimulai, Om. Endro. Kembali lagi Om benar-benar gak nyangka kalau Endro memahas. Dia mau melakukan itu semua. Dia mau melakukan itu semua. Endro benar-benar keterlaluan. Freya benar-benar malu, Om. Sama kejahatannya Kak Endro. Freya udah coba untuk ngasih saran dan memperingati Kak Endro, Om. Freya benar-benar berharap kalau Kak Endro itu mau berubah dan bertobat. Tapi kayaknya semuanya itu gak didengerin, Om, sama Kak Endro. Apalagi puncaknya saat Om mau menikah dengan Tante Meta. Saat Om mau menikah dengan Tante Meta, Kak Endro benar-benar marah banget Om sama Tante Meta. Kak Endro jadi benar-benar jahat, Om. Itu semua karena hati Kak Endro benar-benar dibutahkan oleh harta yang ingin dia miliki, Om. Bahkan, Kak Endro benar-benar melakukan kesalahan yang sangat fatal. Karena Kak Endro hampir saja membunuh Tante Meta, Om. Sekali lagi, Freya benar-benar minta maaf ya, Om. Karena seharusnya aku sebagai adik bisa mencegah hal itu terjadi. Tapi aku gak bisa ngapa-ngapain, Om. Aku benar-benar minta maaf ya, Om. Apalagi Om benar-benar baik banget sama aku dan Kak Endro. Apa yang dilakukan sama Endro itu bukan salah kamu, loh. Padahal Om juga sudah mendidik Endro dari kecil untuk menjadi manusia yang sangat baik. Tapi hatinya sudah dikuasai dengan nafsu yang sangat buruk. Itu yang membuat Endro buta untuk ini semua. Om benar-benar menyesalkan semua hal ini, Freya. Kalau saja dari dulu kalian terus terang sama Om. Tentang pernikahan Nunya sama Dipta. Insya Allah, Om pasti akan restuin kok. Om juga bisa menjaga Nunya, bisa melindungi Nunya dari semua ini. Pada akhirnya niat buruk yang tertanam dalam hatinya Endro. Itu yang menyebabkan semua orang menderita, Freya. Om benar-benar mau ke kamar dulu. Mbak, Tuk, nak. Yaudah, ke kamar ya. Habis itu minum air putih, nanti mama susul. Mama mau ngobrol dulu sama mbak sebentar ya. Iya, ma. Bes, makasih banyak kamu udah nolongin aku. Kalau kamu ternyata nolongin aku, mungkin aku udah celaka. Iya, bener-bener. Saya ngerasa kok kejadian tadi itu ada orang yang merencanakannya ya. Kamu bisa menyerah seperti itu karena apa? Tadi waktu saya minta Bu Nuna sama non-safa untuk tunggu di bawah. Pas saya pergi ke atap itu saya melihat barang-barang di situ sampai papannya jatuh itu... ...jelas banget kalau itu perbuatan orang. Jadi kamu betul-betul yakin itu sabotas? Iya. Bahkan sampai di atas pun saya melihat ada jejak kaki orang. Tapi sayangnya pas saya mau kejar orang itu, orang itu udah berhasil kabur. Ya Allah. Siapa orang yang udah mau celakain aku ya? Apa mungkin ini perbuatannya Mas Ghani, Bang? Saya sih masih belum bisa menyimpulkan ini perbuatan siapa. Tapi bisa jadi itu perbuatannya Ghani. Karena untuk saat ini, rasa cintanya Ghani sama Bu Nuna kena berubah. Menjadi rasa benci. Dan kita tahu, Ghani itu orang yang senik kata apa. Kalau dia udah benci apa aja yang harus dia lakukan, dia tahu. Kita tahu itu semua, Bu. Jadi saya berharap sama Bu Nuna, saya mohon, harus berhati-hati terus. Kamu benar, Pes. Aku akan lebih hati-hati nanti. Baju kamu sobek. Pasti kenapa-papan tadi ya? Iya. Kalau gitu kamu tunggu di halaman belakang aja ya. Nanti aku bawain baju yang lain. Oh iya. Baik. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax